Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya kali ini kita akan membahas mengenai topik yang masih hangat sekali dan masih rame diperbincangkan seputar kekosongan informasi dari CPNS tahun 2021 karena banyak yang mengundurkan diri jadi seperti teman-teman ketahui bahwa banyak beredar informasi berita resmi dari BKN sendiri juga sudah memberikan informasi bahwa ada banyak peserta di tahun ini dari CPNS yang mengundurkan diri karena berbagai alasan nah menurut eh siaran pers yang BKN keluarkan dari jumlah yang mengundurkan diri ini eh sudah diberikan informasi untuk jumlah peserta seleksi CSN informasi tahun 2021 yang mengundurkan diri nah jadi CSN ini termasuk P3K dan CPNS ya pancernas melalui BKN mencatat presentase peserta seleksi yang mengundurkan diri sebesar 0,89 persen atau 100 orang dari seribu dua belas seratus dua belas ribu lima ratus empat belas dari total peserta yang lulus ini berdasarkan data BKN per Jumat 27 Mei 2022 ada pun untuk sanksi pengunduran diri dimuat pada pasal 54 peraturan Kementerian Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS namun untuk sanksi tambahan dapat ditetapkan oleh PPK instansi dengan menyelesaikan pada ketentuan masing-masing instansi jadi untuk sanksinya ini ada salah satunya yaitu tidak boleh mengikuti seleksi CASN selama lima periode berturut-turut itu salah satu sanksinya tapi ada sanksi lain dan sepertinya ini berkaitan dengan denda ya kayaknya ada dendanya itu kemudian mengapa mereka mengundurkan diri jadi ada beberapa alasan banyak berbagai alasan lah gitu ya salah dua nya ini ada yang kaget karena gaji dan tunjangan itu tidak sesuai ekspektasi mereka jadi tidak sesuai harapan gitu ya dikiranya gaji CPNS itu besar ternyata kecil dari segi mereka dari menurut mereka gitu ya kemudian ada lagi yang tidak direstui oleh suami atau istrinya jadi ketika sudah diterima itu si suami atau si istri itu otomatis harus mengikuti ke tempat ia ditempatkan bekerja nah itu ada yang tidak mau gitu ya tidak mau diboyong ke tempat instansinya katanya terlalu jauh atau pelosok atau gimana gitu Nah itu ada dua alasan tapi ada alasan lainnya silahkan kalian searching sendiri di internet banyak sekali nah hal ini menyebabkan informasi tahun 2021 ini banyak yang kosong Nah untuk itu BKN melalui siaran pers nomor 009 blablabla Jakarta 30 Mei 2022 memberikan informasi mengenai prosedur dan ketentuan peserta seleksi CSN yang mengundurkan diri jadi ada pun kategori pengunduran diri bagi peserta seleksi CPNS dan P3K yang dinyatakan lulus terbagi atas beberapa skema yakni yang pertama itu peserta seleksi CPNS atau P3K yang dinyatakan lulus dan kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia nah jadi ini belum belum melakukan pemberkasan gitu ya kemudian serta telah diusulkan penetapan NIP kepada BKN dapat digantikan oleh peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi jadi selamat ini adalah kesempatan bagi kalian yang kemarin tes SKD dan SKB nya berada di ranking 2 dan belum diterima gitu ya nah ini ada kesempatan bagi kalian karena akan menggantikan kemudian dari peserta nomor satu tadi yang mengundurkan diri kemudian yang kedua peserta seleksi CPNS dan P3K yang dinyatakan lulus dan telah ditetapkan NIP nya tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya dan atau telah ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai calon PNS atau calon P3K namun mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia maka formasinya tidak dapat diisi tetapi dapat diperhitungkan pada kebutuhan jabatan pada rekrutmen berikutnya jadi untuk peserta peserta yang sudah ditetapkan NIP nya itu tidak bisa diisi formatinya oleh peserta ranking 2 karena sudah ditetapkan NIP nya ya kalau tadi yang pertama itu belum ditetapkan NIP nya masih berupa pengusulan NIP nah jadi ada dua ketentuan yang tadi yang pertama itu yang belum ditetapkan NIP nya itu bisa diisi oleh formasi oleh peserta dari ranking kedua sedangkan untuk yang sudah ditetapkan NIP nya itu itu formasinya tetap dikosongkan itu ya Nah ini untuk panitianya selanjutnya untuk prosedur penyampaian dan penyelesaian peserta seleksi CPNS dan P3K yang dinyatakan lulus dan mengundurkan diri terdiri atas karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau karena sudah meninggal dunia dan telah menyampaikan usulan NIP kepada PKN ini tadi yang masih bisa digantikan oleh yang ranking kedua ya udah yang kedua PPK instansi melaporkan kepada PKN apabila terdapat peserta seleksi CPNS dan P3K yang dinyatakan lulus dan telah ditetapkan NIP nya serta belum ditetapkan keputusan pengangkatannya agar dilakukan pembatalan NIP oleh PKN ini tadi yang tidak dapat diisi formasinya oleh ranking kedua ini hanya untuk prosedural agar NIP nya nanti dibatalkan nanti biar di tahun berikutnya untuk dihadakan recruitment kembali nomor 3 PPK instansi menetapkan keputusan pemberhentian dan disampaikan kepada PKN apabila terdapat peserta seleksi CPNS dan P3K yang lulus dan telah ditetapkan NIP nya namun mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PNS atau calon P3K nah jadi itu tadi informasi yang menurut saya cukup penting karena sebuah kesempatan bagi teman-teman yang kemarin tidak lolos seleksi atau kalah dengan yang pertama ternyata banyak yang menurunkan diri jadi ini kesempatan ada kemungkinan kalian bisa menggantikan dari peserta yang pertama tadi tentunya dengan kriteria yang sudah dijelaskan tadi yaitu peserta yang mengundurkan diri itu belum ditetapkan NIP nya ya kemudian untuk instansinya mana saja itu tidak dijelaskan mungkin nanti ada informasi selanjutnya teman-teman tunggu saja selalu pantau pada website instansi kalian barangkali kalian termasuk di dalamnya walaupun mungkin sangat kecil karena yang digantikan ini juga tidak banyak ya tadi saja yang mengundurkan diri hanya 100 orang itu juga salah satu di dalamnya terdapat peserta-peserta yang sudah ditetapkan NIP nya yang otomatis tidak dapat digantikan informasinya oleh peserta dari ranking yang kedua pokoknya kalian simak terus saja website instansi yang kalian lamar dulu mudah-mudahan menjadi rezeki kalian di tahun ini oke mungkin itu saja sedikit informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh